Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini kita akan belajar mengenai aturan yang berlaku di rumah Nah apa sih aturan itu? Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan Biasanya aturan di rumah itu dibuat oleh ayah, bunda Dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga Seperti adik atau kakak Nah kenapa coba aturan rumah itu dibuat? Yap, aturan tersebut dibuat agar hidup kita lebih teratur Tapi kita harus mentaatinya ya teman-teman Kalau misalnya aturan itu dibuat Tanpa kita melaksanakannya Pasti masih akan tetap menjadi kacau ya teman-teman Nah biasanya di rumah itu Aturan dibagi menjadi beberapa bagian Pertama di pagi hari Misalnya ada peraturan untuk membereskan kamar tidur masing-masing Terus di siang hari Ada peraturan untuk tidur siang Di sore hari ada peraturan untuk membereskan mainan yang sudah dimainkan Dan di malam hari Misalnya ada aturan untuk tidur pada pukul 9 Nah itu cuma contoh saja teman-teman dari ibu Pasti di rumah teman-teman ada aturan lain kan? Nah di pembelajaran PKN kali ini Teman-teman silahkan ceritakan kepada ibu guru Apa saja peraturan-peraturan yang ada di rumah teman-teman Secara keseluruhan atau sesuai dengan waktunya Seperti yang sudah ibu contohkan Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir Semangat ya untuk berceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh